Selamat datang di channel Devan Ovisial yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya luangkan waktu anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Selamat menonton Sejak membintangi sinetron Love Story, dan berperan sebagai Maudie nama Yasmin Nepper semakin dikenal luas dan diidolakan Hal itu membuat dirinya seringkali menjadi sorotan Mulai dari gaya berpakaian hingga kehidupan pribadinya pun selalu berhasil menarik perhatian Baru-baru ini Yasmin Nepper kembali membuat heboh para penggemarnya Usai dirinya terlihat memamerkan pas foto berlatar belakang warna biru Foto tersebut tampak diunggah Yasmin di Instagram storynya dengan menyertakan keterangan yang membuat netizen semakin kepo Udah siap? Tulis Yasmin Nepper di bagian bawah pas foto unggahannya Dalam foto itu terlihat Yasmin Nepper tengah tersenyum lebar Rambutnya tampak tertata rapi dan diikat ke belakang Penampilannya pun terlihat natural dengan pulasan makeup minimalis dan blus berpita leher berwarna min yang dipadukan dengan vest warna broken white Postingan Yasmin Nepper itu kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram atlovestory tak sedikit netizen yang dibuat penasaran dan memberikan beragam komentar diunggahan tersebut Siap nikah? Wakakakak gak pake keliatan gigi nok? Komentar salah seorang netizen Itu foto apa mbak? Tambah netizen lain Ini mau ke kampus? Bunyi salah satu komentar Itu kan background aslinya merah bukan Yasmin namanya kalau gak bikin netizen heboh Komentar lainnya Yasmin Nepper memang kerap digosipkan dengan sejumlah pria Namun Yasmin sendiri tak pernah menjelaskan secara gamblang mengenai kehidupan percintaannya saat ini Yasmin Nepper memang semakin dikenal usai membintangi Sinteron Love Story Yang tayang di SCTV Tidak sedikit yang penasaran dengan kehidupan pribadi lawan main Gheorghino Abraham tersebut Terlebih soal kehidupan asmara Yasmin Nepper Perampuan 18 tahun ini diketahui tak memiliki patokan umur kapan harus menikah Dia justru memilih untuk membiarkannya mengalir begitu saja Ya Allah, enggak tahu targetnya kapan Jalanin saja, masih biarkan mengalir saja Kata Yasmin Nepper, dikutip dari akun channel Youtube Upress Entertainment Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2022 Dia juga mengaku akan menunggu waktu yang pas Dan ketika waktu tersebut datang dia pasti akan serius untuk menjalani jenjang selanjutnya Yasmin Nepper sendiri memang belum terang-terangan perihal hubungan asmaranya Membuat para penggemarnya menerka-nerka Apakah Yasmin memang sudah memiliki gandengan baru atau belum? Artikel ini berisi informasi tentang Yasmin Nepper Sosok artis yang sering diisukan dekat dengan Giorgino Abraham Yasmin Nepper membuat pecinta sinetron menggemari aktingnya di Love Story The Series Berpasangan dengan Giorgino Abraham Yasmin Nepper tampak mampu membuat kemistri yang apik dengan lawan mainnya tersebut Tidak jarang netizen mengaku baper dengan penampilan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper Tidak heran jika mereka berdua sering digosipkan pacaran Karirnya di dunia hiburan tanah air dimulai ketika ia menjadi model iklan dan penyanyi Bakat aktingnya mulai dikenal publik kala ia membintangi FTV Kutunggu Jomblonya Siratu Ayam di awal tahun 2019 Darah kelahiran Jakarta tanggal 22 November tahun 2003 ini ternyata mulai membangun karir di usia 15 tahun Tidak hanya FTV dan sinetron, Yasmin Nepper juga turut membintangi film Garapan Ernest Prakasa Imperfect sebagai lulu